Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menemui Jokowi di kediaman sumber, Solo, Minggu, 3 Oktober 24, sore. Pertemuan tertutup itu pun dilanjutkan dengan agenda makan malam dua tokoh tersebut di angkringan Oma Semar, Jajar, Laweyan, Solo. Di angkringan yang menjual makanan khas Solo tersebut, terdapat dua paslon usungan Kimplas namun tidak duduk satu meja dengan Prabowo dan Jokowi. Mereka adalah Ahmad Lutvita Jiasin yang bertarung di Pilgub Jawa Tengah, juga Respati Ardi dan Astrid Widayani, paslon nomor urut 02 untuk Pilkada Surakarta. Dua paslon ini pun tampak berbincang akrab. Hingga usai agenda makan malam selesai, Respati Ardi, calon wali kota Solo nomor urut 2 menuturkan belum ada pembicaraan khusus dengan Presiden Prabowo. Belum. Belum, beliau ada agenda yang lebih penting. Tapi kalau sama Bapak Jokowi, biasa ketemu dua hari sekali, eh jelas ketua Hibmi Solo itu. Rombongan Respati Astrid pun tampak mengantarkan Prabowo Subianto menuju Bandara Adi Sumarmo. Di Bandara, ketiganya bertemu. Prabowo yang senang melihat pasangan calon pemimpin muda kota Solo, langsung menepuk pundak Respati. Wah, ini calonnya Solo masih muda-muda ya, iujer Prabowo. Gih, siap, Bapak. Izin, saya seumuran sama Mas Wapres. Ia ucap Respati sambil mengatupkan tangan di dada yang langsung disambut Prabowo dengan tepukan di pundak Respati lagi. Semangat terus, ya, iujer Prabowo. Respati Astrid pun langsung membalas terima kasih. Siap, Bapak. Mohon doa dan dukungannya. Ia tutur keduanya sambil melepas kepergian Presiden Prabowo kejak.